Lagu yang bagus tuh, untuk membuat lagu karya yang bagus tuh dari kehidupan sendiri, dari topo jalan cerita sendiri. Jadi, kita bisa tulis apa yang kita jalani. Jadi, apa, semuanya dia nyambung terus, orang lain juga merasakan hal itu. Berawar karir dari pinggir jalan sampai bernaung dalam sebuah manajemen musik rapper, Rum Farah Ruh. Yang dimimpin langsung oleh Epo de Venomino, membuat nama Bariton Jimmy Levison Waramori atau biasa dikenal dengan nama Cocon, membuat perjalanan karirnya mulai melejit begitu pesat dalam dunia rapper. Tak banyak yang mengetahui, Bariton merupakan anak kandung dari penyanyi senior Papua, yaitu Bara Waramori. Hero pikuk perjalanan kehidupan yang cukup kelam sempat dirasakan oleh Bariton, sampai terombang ambing mencari tempat bermuara dalam pembentukan karakter. Epo de Venomino salah satu orang yang mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam dunia pendidikan seorang Bariton Waramori, serta mendidiknya agar menjadi seorang penyanyi profesional. Seperti apa sosok seorang Bariton Waramori? Mari kita mengenalnya lebih jauh lagi. Dari melihat, kita akan menilai. Dari bersapa, kita akan bermakna. Sampai terlahirlah sebuah afeksi. Oke, jadi kali ini saya bersama Cocon. Cocon. Dengar-dengar nih, Cocon. Bernaung di bawah naungannya Rum Farah Rum. Rum Farah Rum. Rum Farah Rum. Itu ceritanya bagaimana sampai bisa gabung dengan kakak Epo? Jadi, awalnya masih saya masih nyanyi-nyanyi di box-nya. Kayak tidak ada tempat gitu. Jadi, gabung-gabung kesana, gabung-gabung kemari. Di tim mana saja, pasti ya. Tung featuring disitu, pasti menyanyi disitu. Nah, mulai dari sapu grup, dia penama S-Defense. Jadi, itu dulu kita bikin lagu tuh dari dalam kompleks. Duduk dalam kompleks. Di pinggir jalan. Terus, Itu kompleks mana waktu itu? Jalan sekolah. Jalan sekolah. Di lingkaran A.B. Nah, jadi kumpul-kumpul Dengan teman-teman Kumpulnya bukan siang, bukan siang tutung tidur. Jadi, nanti malam baru. Malam berapa aktivitas? Jadi, S-D itu Mekas, nama arti S-D ini sebenarnya tuh sekolah babat. Kenapa sekolah babat? Sekolah babat, karena Di samping Yangtung tempat nongkrong itu Tempat duduk, kumpul Itu Kan di pinggir SD di sekolah. Nah, terus karena Karena Tung Kumpulnya malam juga Terus kumpul juga dengan kegetan-kegetan Kayak Tung miras-miras Kayak gitu. Jadi Macam Berarti babat juga sering bawa tempat disitu juga? Yaudh Sekolah babat Bok babat disitu Aduh 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 Oh iya 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 Seempat viral tahun 2019 kan? 2019 tahun 2019 Mulai dari lagu itu, mungkin kakek ibu mulai lirik dari situ Kakak dia mulai lirik Jadi Rumpar Rune kan, manajemen nya kan kakek ibu yang punya Kakak dia mulai lirik dari situ Mulai liat di DM Kakak di DM saya Saya kaget sekali guys Apa sih dengan Yesus Udi? Yesus Udi Kakek Po di sini saya Cuman mereka semua Kamu lihat nih kakek Po dem saya Kamu lihat nih kakek Po dem saya Kakek Po dem saya Kakek Po dem saya Bahwa yuk idarku Jadi pas Kaget gini kakek Po dem Mulai Ajak saya untuk itu kalau isi DM nya bagaimana? Kakek ada DM apa? Selamat malam Adik Bariton Selamat pagi adik Bariton Kakek biasa panggil Bariton Kakek bilang Ada waktu kah Nanti sekali sekali Jadi Saya mulai lihat DM nya Tuhan saya senang Jadi pas kakek Kakek Po dem saya Itu via DM Dari Instagram Kakek Po dem saya Saya bingung ini Saya angkat kejangan ini Saya angkat Kayak gugup gitu Kakek Po yang telpon Kakek Po yang peci Saya bilang apa Tuan-tuan jauh Angkat kakek Po Telepon Saya cari tempat Tempat yang Tempat yang bagus Maksudnya yang Enak Tempat yang baik Untuk Untuk apa Angkat kakek Po Untuk angkat kakek Po Padahal di kakek Dia ada Santi Bantal Baru sambil cerita Dari Dari situ Dari situ Untuk kakek Mulai ajak saya Untuk feed Di kakek Punya Untuk kakek Buat album Di fenomen natal Fenomen natal Oh iya 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 Album natal Jadi Saya dapat ajak featuring Dari situ Satu lagu itu Mulai Apa Lanjut lagi Tapi pada saat Buat lagu natal itu Langsung kakek ada bicara Masalah gabung di manajemen Belum Berarti kakek ada masih Dari tanya-tanya Kuk tim Mana Kuk tim Dari mana Terus Kan biasanya Bagaimana Ablang kak Kita juga Kita juga Kita juga Perkumpulan Kumpul-kumpul Jadi Itu Kayak Yang tadi saya bilang Sekolah babat itu Itu Mulai dari Saya tanya teman-teman Berarti itu Bermodel Laptop Mic Itu saja Laptop Sama mic saja Sama Airphone Tidak headset saja Headset Saya mulai tanya teman-teman Ternyata tunduk Minum-minum Hanya minum gini saja Mending untuk buat lagu Sudah Saya tanya Siapa yang disini Tau bikin beat Siapa juga sini yang Bisa buat lirik Bisa Sudah Lanjut Jadi Jadi saat teman ada yang Biasa Belajar-belajar juga Sedikit-sedikit Nah Dia bilang bisa Jadi sudah Tung belajar sama-sama Teng-teng di situ Terdapat di studio Di pinggir jalan Pinggir got juga Itu Tunggu tempat duduk tuh Got bengkar sebelah Trotuar Kayak Trot bukan trotuar Tempat duduk Tundur situ Taruh mic Berarti Kalau di take di pinggir jalan Motor mobil lewat Bagaimana? Take Mobil lewat Motor lewat Take ulang lagi Biar sebatarnya Kampil Tenggurokan Terlapas juga Tapi memang Selama ini Belum ada studio sama sekali Sebelum gabung di Kakaipo Belum gabung Belum ada Karena Bentuknya tim saya disitu Gue udah nyantungin Takar ruang anak Takar ruang Kayak gini Setinggal mati juga Karena Awal buat lagu kan Cuman Tes-tes Tes-tes Karena lihat Teman-teman yang lain Iya anjir anak-anak Yang umur-umur Kayak gini Baru Sudah viral Segala macam Setelah dari tadi Kakek Pop Lagu Natal itu selesai Mulai lewat Berapa bulan Itu masih 2019 Eh Sumasuk 2020 Kakek dipanggil lagi Panggil saya Gapung Belum gabung Maksudnya panggil untuk Bicara-bicara Soal manajemen Rumpah-rumpah Seperti apa Dari situ saya tertarik Saya ingin juga Ingin dididik Ingin dibina Karena Saya lihat Saya takkan ruang sekali Oh iya Nyanyi sini sana Terus Tidak dapat apa-apa Terus Sekolah juga tidak Apa Tidak baik-baik Nah Saya pikir mungkin Dari sini Mungkin Ada hasil keringat Dari saya menyanyi Dan Saya bisa Tambah-tambah sedikit Untuk biaya saya Untuk sekolah Karena Orang tua Dua-dua juga Seterada Nah Dari situ Mulai gabung Saya senang Itu 2020 Saya mulai gabung Tapi Dengar-dengar Kakek Epo Sempat berkontribusi Besar juga Untuk Cocon Dalam hal pendidikan Iya Kakek memang Support juga Dia bilang Waktu itu Pas Tersendak Di kelas 3 3 SMA 3 SMA Nah Tadi dia bilang Ini semua selesai Jadi Kok selesai Sudah Selesai secepatnya Sudah Sambil kakek Lagi support ini Apa yang kau belum bayar Apa yang kau belum 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 selesaikan Tunggakan Tunggakan yang kau belum selesaikan Itu Murni sama kakek Epo yang Biayanya Ada juga Dari keluarga Ada keluarga Saya Pribadi sendiri Saya Rasa Agak terenak juga Karena Terenaknya siapa Ke keluarga Ke keluarga Ke orang yang mau bantu saya juga Sebenarnya agak Tidak kena Tidak kenakan gitu Tapi Apa-apa Karena Saya pikir Besok-besok Nanti dong Susah juga Pasti nanti saya bantu Jadi Saya Selesai Baru Baru Lulus 2021 Akhir-akhir 2020 2021 Berarti itu kan Zaman covid berarti Berarti ujiannya itu bagaimana Waktu itu Ujian ya online Dia tidak ada ASU Terhadap ujian nasional Waktu itu Waktu Ujian Terhadap ujian nasional Semester saya Semester 2 Ujian akhir Baru Jadi Saya ujian itu Lewat Apa Online Online Ujian online Itu Waktu di Manopari Jadi Itu Dalam mobil Kita mau pergi Shooting Video clip Ini Buat Video clip Dalam mobil itu Ada Kakek Epo Ada Karendi Ada Kakek Mat Dan Kakek-kakek yang lain Tung semua Pergi shooting Gini Pas ada ujian Sampai ujian Dalam perjalanan Jadi Saya baca soal Saya kasih tau jawabannya Opsi-opsi Jawaban Kakek dong tinggal play A Temp D Nori O Itu C Sampai selesai Dan Kembali Di Manowari Video clip Waktu itu Kesana Tung Lagi On The Vacation Contoh lirik Rumpa Rar Tancap Glass Maksudnya Kayak Pokoknya Tambah semangat Dalam berkarya Tung Semangat Tung Sendiri Tapi Cocon ini Nama aslinya Sebenarnya Bukan Cocon Itu nama panggilan Kalau untuk Nama aslinya Bariton Jimmy Lettison Waramori Waramori Berarti Kalau untuk Bapak Steve sendiri Itu Bapak Itu Saya panggil Ayah Bapak Tua Pancar Pangkat Bapak Tua Pangkat Bapak Tua Tua Saya bapak yang bongso Terus Bapak Steve Laki-laki yang tua Masa Bapak sama Barah Barah Waramori Nah Bapak Steve angkat saya Dari Sabai Kecil Kecil Angkat saya jadi anak Kalau untuk Cocon sendiri ada berapa Bersaudara Untuk saya Tung ada tiga orang Tung ada tiga bersaudara Semua laki-laki Yang pertama Introvokal 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 Yang kedua Cocon Bariton Bariton Ya suara sedang pria Berarti memang keluarga musisi Ya Bapak juga Bapak juga Bapak juga Jadi banyak yang tidak tahu Kalau Cocon ini sebenarnya adalah Keluarga Musisi Jadi Introvokal Ada bariton Terus yang terakhir Yang terakhir Gabriel 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 putrinada luar biasa sekali nah kalau masalah pendidikan dari kakeko kakeko kan sendiri banyak kontribusi juga itu bagaimana kakeko datang ke keluarga untuk bicara langsung ke ayah sendiri atau memang cocun sendiri yang cerita paling kakeko kan tinggal dengan kakeko juga waktu saya gabung ke rumah rur kan langsung saya bareng-bareng saya angkat pindah dan kakeko karena saya kan ternyata tinggal di rumah juga maksudnya saya liar kayak begitu tinggal di teman rumah sini sana maksudnya saya jalan tuh kemana-mana saya bawa saya puji jasa saya bawa saya pakaian-pakaian sekolah jadi nanti dari teman-teman baru dong ntar saya ke sekolah nanti pulang pulang ke teman rumah sampai kakeko aku ajak saya pun ke rumah rur juga begitu saya angkat barang tinggal di kakeko sebenarnya dari keluarga juga urus mau urus cuma saya sendiri ada rasa kayak tidak nyaman tidak nyaman itu kenapa sampai sampai bisa bawa pakaian bisa bawa ijasa saya kepala batu juga sih jadi saya nakal dari kecil paling nakal saya orang-orang pasti saya saya mengerti pasti saya dong dalam hati memang tidak senang saya pikir juga begitu mungkin terasa senang atau apa begitu jadi saya mending saya keluar aja memutuskan untuk pergi saya begitu akhirnya di bawah naungannya kakeko saya rasa mungkin jadi tanggung jawab pikir juga waktu itu aduh saya jadi tanggung jawab baru lagi dalam dong punya keluarga kecil maksudnya misalnya saya tinggal dengan tante kak dengan om kak saya kayak gitu saya cuman pikir tuh saya jadi beban gitu ah mending ini karena cocok merasa kapal batu sendiri iya saya nakal terus setelah saya pikir kalau saya tinggal di rumah main orang pasti terasa suka jadi saya mending nakal di luar saja saya keluar main dengan teman-teman yang satu otak dengan saya yang punya satu pola pikir satu pola pikir kayak gitu tapi pada saat gabung di manajemennya kakeko sendiri itu kakeko mulai mendidik berarti mulai dari manajemen waktu dan segala macam apalagi untuk menyanyi itu kakeko mulai pokoknya diajar saya banyak hal juga bukan hanya tentang menyanyi saja kepala batu tuh agak hilang tuh saat saya tinggal dengan kakeko diajar saya banyak hal saya belajar banyak juga dengan dia kenapa sampai kakeko dia bisa ada di posisi ini kalau untuk tadi kan Cocon bilang kakeko mulai didik masalah manajemen waktu, attitude dan segala macam yang Cocon rasakan sekarang bagaimana dengan Cocon punya attitude yang dulu Cocon bilang liar dan segala macam sampai akhirnya sudah tergabung dalam manajemennya kakeko sendiri perubahan besar seperti contohnya kayak gini sudah misalnya kalau untuk masalah menyanyi 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 itu kan harus ada ah iya contoh dari situ dari macam bukan hanya menyanyi begitu saja terus lagu terserah upload ke channel manapun maksudnya kayak teman punya saya punya ke upload sebarang tapi di dalam manajemen ini dengan kakeko kakeko dadik saya saya mulai pikir kakeko dia ajar saya untuk berkarya dan saya puas hasil karya itu bisa kasih hidup saya mulai kalau macam tong fit dengan anak-anak paling nama juga tertutup nah kalau di lewat kakeko lewat rumpa raro itu itu lebih push satu talent saya satu nama terus satu nama saja jadi tidak menyanyi dengan banyak orang gitu berkanya orang-orang tertentu saja bisa jadi kakeko dia angkat nama lagi hanya dia paksa tong juga untuk buat harus berkarya buat lagu sendiri ya macam supaya kepentingan kepentingan manggung juga terus hasil juga nanti ton dapat dari tompu lagu sendiri memuaskan kalau untuk tulis-tulis lirik itu cocon sendirian tulis lirika atau nanti ada branding lagi dalam sebuah manajemen kayak macam ini ini saya punya hasil lirik seperti begini kira-kira bagaimana kalau saya biasa bikin lagu tulis lirik sambil dari kata-kata tuh sambil dari yang biasa dari tiktok kata-kata dari story-story whatsapp yang lagi-lagi viral beberapa kalimat beberapa kosa kata beberapa dari situ untuk tambah saja untuk lebih keren lagi maksudnya untuk memperkuatin ya lirik-lirik untuk alur-alur ceritanya seperti apa ya begitu dan saat kalau tulis lirik menghayal kadang dari isap kehidupan sendiri kadang saya menghayal orang lain tapi ada saya kurang juga di dalam penulisan lirik yang kurang tuh lirik bahasa saja bahasa macam sablirik masih di situ-situ saya tetap bahasanya gitu makanya itu sebenarnya saya pilih kuliah karena untuk bahasa saja untuk memperdalam itu ya bagaimana bisa menulis lirik dengan baik mempertajam apa karya-karya lagi tapi memang kalau kuliahnya memang ambil jurusan apa saya sebenarnya salah ambil jurusan saya pilih itu jurusan bahasa satu tujuan utama bahasa Indonesia dan sastra demi lirik ini untuk belajar bahasa tetap bahasa karena menghayal kisah ini supas maksudnya sudah mengerti oh iya alurnya seperti apa kisahnya kayak begini cuman tuangkan ke dalam lagu kiri untuk menyampaikan bahasa aduh ini bilang apa ya kalau yang ini ini bilang apa ya kayak gitu jadi karena kurang bahasa kurang jadi kadang kurang lengkap untuk saya ceritakan keseluruhan yang saya pikirkan ini jadi jadi berarti memang untuk menciptakan satu momen momen emosional untuk mendapatkan satu situasi contoh paham paham untuk rasa ke situ tapi kurangnya bagaimana untuk menulis lirik tersebut masih masih belum matang bahasa juga belum matang sekali masih kurang sekali jauh sekali jadi memang pertama memang tujuannya pergi ke jurusan bahasa dan sastra tapi jatuhnya ke ekonomi pembangunan karena disaat saya daftar pas saya daftar tuh akhir-akhir jadi itu tak tutup maksudnya saya full jadi yang saya pilih jalur itu saya tutup untuk memasuki bahasa saya tutup terus saya sekarang pilih ke manajemen nah pilihnya manajemen tapi full juga makanya itu saya lihat lagi Oh sudah ada pembangunan pembangunan lain tapi sejauh ini Cocon kan karya sudah mulai banyak nih tadi Cocon bilang sendiri belum matang dalam penulisan lirik kalau untuk karya-karyanya Cocon sendiri yang sudah viral sampai sejauh ini Cocon merasa masih kurang atau bagaimana atau sudah puas dengan karya tersebut kadang saya dengar sapu lagu sendiri Cocon rasa jelek kalau saya lihat apalagi kalau membandingkan tapi banyak yang suka tuh kayak lagu yang tadi tuh yang pertama tuh iya tapi dari sapu diri sendiri saya lihat kurang banyak sekali mulai dari lirik sapu flow kalau saya bandingkan saya suka di luar bagaimana supaya saya bisa menyanyi seperti dorang bagaimana supaya sapu beat bisa seperti dorang bagaimana sapu lagu bisa seperti dorang saya ingin bikin seperti dorang jadi saya kalau buat lagu bagaimana yang Cocon rasa itu bisa tersampaikan ya harus tersampaikan sekali saya mau seperti itu tapi karena ya masalah-masalah diri kalau yang di luar tadi Cocon bilang kayak macam di luar tolak ukurnya Cocon penyanyi di luar tuh siapa penyanyi Indonesia kah atau penyanyi dari luar negeri dari luar negeri seperti ada banyak maksudnya siapa saya mungkin Ex-Extension kah atau Michael Jackson kah atau pokoknya semua rapper ada Eminem kah denger dong lagu denger dong oh mixing nya kayak gini jadi saat saya buat lagu itu juga saya kasih masukan juga kayak produser musik produser ya sama kayak gini referensinya kayak gini kayak gini kalau musik produser di Rumfaradur itu siapa kalau musik produser di Rumfaradur belum ada saya cuman untuk punya freelance ada kakaopan kakaopan yang biasa buat saya beat dan kalau untuk beat acara itu biasa beli dari Yoris Beat kadang juga dikasih dia biasa support juga untuk beat acara cuman untuk di tahun ini kayaknya saya sutra menyanyi lagu acara gak apa saya lebih kayak kasih tunjuk sapu karakter karakter soren sebenarnya kalau di ngawangannya kekipu sendiri itu dibatasi tidak kayak macam tadi Cocon bilang masalah menyanyi lagu acara dengan lagu yang biasa itu tidak dibatasi atau memang seperti apa disana tidak dibatasi cuman ada ramalan-ramalan lagi Oh kalau tahu kasih keluar lagu ini di waktu kayak kayak gini Oh berarti ada beberapa momen-momen yang memang enggak bikin saja lagu banyak sebenarnya ada banyak cuman Tung pilih Oh di mau apa di bulan ini tuh lihat situasi yang sedang yang sedang naik nih yang sedang viral nih seperti apa Oh lagu yang banyak dong main kayak gini ah mending sendiri aja tuh bikin Tung pokoknya buat yang beda dari orang saya lebih suka buat lagu seperti itu untuk kembali lagi ke masalah lirik tadi Cocon bilang Cocon sedikit susah untuk masalah lirik dan segala macam eh sempat berunding dengan pasti saya tanya-tanya talent-talen yang lain juga ini kayak gini Kak terus yang paling banyak kasih masukkan pasti produser produsernya kakepo jadi aku pulih lirik ini jangan pakai karena eh lirik ini bahasanya kotor hari lirik ini kurang masuk kayak gitu jadi kakepo bantu juga untuk perbaiki lirik cuma kalau full sampai dari atas sampai bawah saya sendiri yang buat cuma hanya kakak ada perbaiki perbaiki revisi beberapa saja yang memang tidak pantas yang tidak layak itu yang kakak ada kasih ganti lagi kalau untuk karya-karyanya Cocon di naungannya Rumfararum itu ada berapa karya sejauh ini sejauh ini yang sudah di-upload ke YouTube sudah di-publish sudah di-publish kurang lebih 8 8 ke atas kurang lebih 8 kurang lebih 8 itu sudah masuk dalam apa sudah masuk dalam klaim hak cipta juga semua 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 masuk klaim hak cipta kalau karya-karyanya yang dulu belum belum masuk untuk lagu tuh di ini yang saya bilang bikin saya bikin terus kakepo bilang bikin terus-bikin saja terus tuh lihat momen waktu oh saat ini toh kasih keluar lebih ini saat kayak gini momen kayak gini aku kasih keluar lebih ini jadi lagu tuh banyak sekali yang kita belum maaf loh ada tertinggal gitu saya untuk didihkan seorang kakak Epo masalah manajemen waktu dan segala macam kayak tadi Cocon bilang hidup yang masih berantakan dan segala macam memangnya disitu sudah tidak dibolehkan lagi untuk kayak misalnya Cocon bilang masa lalu masih ada minum dan segala macam untuk larangan untuk minum tidak sih cuman lebih atur Kakak dia lebih atur untuk cari waktu yang pas maksudnya saat mungkin Tung sudah punya sesuatu hasil karya yang sudah mungkin naik sedang naik atau Tung mungkin saat pulang tahun gitu maksudnya waktu-waktu yang pas kita saja untuk kerja sambil minum tidak untuk kerja pergi kerja tidak saya yang saya bilang kerja nih macam naik panggung Tung tidak diperbolehkan seperti gitu jadi terus ada yang masalah attitude keluar berarti ini kalau bisa dikatakan kakak Epo memang keras sekali dulu untuk masalah ini attitude masalah manajemen juga bagaimana harus karena skill orang Papua disini kalau bilang menyanyi menari main bola kayaknya karena sukses untuk cari gampang maksudnya bukan gampang tapi banyak sekali talenta untuk menyanyi yang lebih dari saya kita juga ada cuman tergantung gak dong membuka diri mendalami itu jadi kakaknya lebih pilih attitude dulu perbaiki attitude baru apa karena sebenarnya kalau kita bicara masalah itu sebenarnya yang Epo lihat itu bagaimana kita membranding anak-anak Papua tidak hanya berkarya di Papua tapi bagaimana juga bisa sampai ke luar Papua gitu terus kesumbungan kesumbungan diri saat lagu sudah naik Star Syndrome nah saya waktu itu lagu sempat viral dan saya Star Syndrome itu yang membuat saya pelaku tertahan lagi untuk tidak di upload dulu sementara ini untuk yang waktu itu oh iya iya itu lagu apa lagu itu lagu yang waktu itu viral lagu goyang-goyang bukan dirumah goyang-goyang oh iya 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 lagu itu sempat Star Syndrome makanya sempat ada teguran juga dari kakak Epo juga ya si tegurannya tuh hukumannya tuh lagu tidak biak jadi orang-orang juga lihat kira yang tunggu lagu baru juga anak ini nih deh masih buat lagu gak tiri dan kakak Epo putujuan tuh memang perbaiki attitude dulu waktu itu attitude yang bermasalah bagaimana kakak Epo bisa tahan? Star Syndrome terus kayak minum terlalu kontrol waktu sehingga membuat saya dapat hukuman dapat teguran dari kakak Epo itu berapa lama itu? wih sampai mungkin kelihatan saya kelihatan agak baik atau mungkin kakak Epo di Bali kasihan kah kayak gitu berarti memang harus diubah sikap dulu kalau kakak dia bisa angkat lagi kembali ya berarti memang didikannya juga loh lumayan keras juga ya dan dari Tom sendiri kan juga mau eksis mau eksis untuk selalu upload karya mau terlihat konsisten upload karya upload karya tapi gitu sudah jagai titut jagai titut ada lagu baru yang sempat saya lihat Cucun kasih keluar itu itu ada menceritakan tentang kehidupan gak? single terbarunya itu untuk single terbaru ya sudah kedua ya sudah ya itu dari jalan cerita pertamanya kan gambarannya kayak saya yang kejar dia dulu saya yang kejar dia nih di awal di lagu pertama ya sudah sudah pertama ceritanya saya yang kejar dia dan dia kasih tinggal saya saya bilang ternyata apa-apa di saya penirikan mana-mana Tuhan sayang mau pergi silahkan dan di lirik kedua ini dia mau balik di lagu kedua lirik kedua lagi di lagu kedua ini dia mau balik ceritanya selanjutnya dia mau balik terus saya langsung bilang di lirik mau main-main hati begitu ya sudah aku tarap penting lagi untuk saya saya sudah saya juga mengertikan begitu maunya dah ya udah selamat tinggal cinta gitu itu sebenarnya bukan kalau yang awalnya di lagu pertama ya sudah pertama mana-mana Tuhan saya itu memang cerita nyata dan kisah sendiri dan saya pikir lagu itu naik bersyukur karena tembus 1 juta jadi oh saya bikin yang kedua sudah buat jalan cerita yang selanjutnya berarti ada ada apa alurnya kedua lagi dari yang lagu yang pertama itu berarti murni tentang kehidupan cinta dalam gitu namanya untuk perjalanan cintanya cucian bagaimana selama ini aduh lo cinta sih kalau untuk pacaran kayaknya sekarang terada dulu bahaya bahayanya kenapa di karir rusak karena tapi itu perlu 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 pacaran ada yang saya perlu ada kasih semangat penyemangat terus ada tema baru yang saya bisa buat lagi karena yang lagu yang bagus tuh untuk membuat lagu karya yang bagus itu dari kehidupan sendiri dari Tumpu Jalan Cerita sendiri jadi kita bisa tulis apa yang kita jalani jadi apa semuanya dia nyambung terus orang lain juga merasakan hal itu jadi macam kayak lagu ya sudah tapi cerita tuh memang berat si dia ya sudah ya ya sudah berat sekali saya juga sempat cerita dengan tembok hehehe 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 ya oke cerita apa cerita dengan tembok nih supaya maksudnya cerita dengan tembok nih biar tembok ada feedback ada kasih tau juga ya dia kasih tau juga bagusnya kayak begini ya ya saya tetap tembok itu hehehe tembok balik lihat lagi tembok lihat saya jadi baku lihat baku tatap baku tatap dan tembok dia kasih tau dia kasih tau saya dia bilang eh bikin kayak begini kan aku pun jalan cerita suara kisah yang ku ada jalannya nih yang ku mau tulis suara nah tinggal ku bikin kayak gini tembok dikistosal gitu dia flow kayak gini dia pun ada kayak gini jadi ada bisa interaksi dengan beberapa macam hal juga tembok sama pagar tembok sama pagar tembok sama pagar ya kenapa tembok dan pagar tembok pagar terus pintu sejauh ini untuk berinteraksi ke orang tidak ada kan sampai bisa harus lari ke awalnya beda mati gitu seharus susun semua dulu dengan tembok dan pintu nanti saat sudah satu baru saya minta masukin ke teman-teman sekiranya ketika sudah bicara ke tembok dan pintu akhirnya bisa toki pintu toki pintu untuk taruh piring ini yang saya punya ini yang saya punya yang saya punya dan berbagi makanan juga bisa dengan tembok jadi kayak gitu tapi ini virius namanya Cocon tidak punya teman untuk berbagi cerita atau seperti apa saya kalau buat lagu saya terus mau cerita dengan orang-orang saya harus sendiri boleh biar saya bisa fokus apa lagu itu harus saya bisa sampaikan maksudnya yang tadi saya bilang bisa betul-betul berarti memang pure dari apa yang saya pikirkan berarti memang Cocon sebenarnya orangnya introver tertutup jadi kalau untuk menyampaikan sesuatu berpikir dulu merasakan emosional sendiri akhirnya dituangkan dalam bentuk lirik saya orangnya kayak gitu jadi macam apa yang saya mau sampaikan kayak misalnya saya pemmanager Kakak Epo mau kasih masukan untuk saya pelaku kayak gini mau buat seperti gini saya kumpul kumpul kata-kata pikir lagi ini saya bicara yang baik ya saya tanya ke tembok lagi jadi semua tembok semua tembok semua tembok 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 saksibisu tapi memang kalau tembok itu artistiknya ada sih iya ada estetiknya gitu dia bantu saya untuk pikirkan apa yang saya mau sampaikan gitu apa yang saya mau tulis lirik atau kata-kata yang saya mau tadi bilang mau sampaikan TKK Epo atau kayak siapa orang yang saya mau butuh masukan gitu tanya tembok kebanyakan kan orang lihatnya pelafon gitu tapi kenapa memilih tembok saat pikir lihat pelafon lihat pelafon kurang juga sih tapi jatuh mungkin macam cerita ke atas gini kurang tapi memang kalau untuk bicara masalahnya karya seni itu luas kita bisa pakai tembok kita bisa pakai pohon kelapa juga bisa bisa pakai buah kelapa bisa ya ada seniman juga yang memang mempersepsikan sebuah kelapa juga ada bisa itu bisa sekali pohon kelapa juga punya makna tapi Cocon kalau untuk bicara seni lebih kepada tembok tembok terus pemandangan si ia itu untuk kumpul emosi saja apa yang saya pikir saya kumpul emosi dulu untuk kayak saya lihat pandangan-pemandangan gitu untuk kumpul emosi dari situ dulu lihat-lihat jadi ketika saya kumpul emosi maju cerita ke tembok cerita ke tembok cerita ke tembok nanti pulang cerita ke tembok dari tapi pernah saya berpikir yang lain selain itu untuk kayaknya seharus kayak orang untuk cerita begitu belum belum terpikir memang rasanya tidak tidak dapat tidak dapat ada saya ingin orang yang satu otak untuk cerita satu otak terus macam dengan saya masukkan ada di kritik juga ada di puji juga terus saya betul pokoknya saya rasa asik baru saya cerita dengan dia maksudnya kan bahasanya begini cocon ini kan sudah gabung di naungannya kakak Epo sudah anggap juga kakak Epo ini sebagai seorang kakak sebagai seorang bapak juga kenapa tidak membuka diri untuk kak Epo saya maunya begini nih kira-kira bagaimana untuk kakak arahan saya bisa saja cuma saya lebih suka kalau macam membuat lagu sendiri nanti saya saat sudah sudah jadi baru saya tanya ini bagus tidak siapapun yang ada disitu saya tanya bagus ini saya bikin ini oke thank you baru saya ubah nanti kalau ada kak Epo disitu tanya 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 kakak kalau untuk genre-genre nya sejauh ini genre apa saja acara sejauh ini saya selalu pop di acara sudah mengilang acara terus pop blues terus RnB RnB juga RnB 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 ke depannya Cocon ada rencana mau buat karya seperti apa lagi untuk Cocon punya penggemar-penggemar? ada mau buat album 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 itu tentang apa? Murni tentang cinta saja kak? tentang cinta atau mungkin kasih masuk dengan tentang keluarga? tentang keluarga tentang orang tua orang tua orang tua orang tua orang tua dan harapan untuk sapu orang-orang maksudnya orang Papua sejauh ini ini minta maaf terlalu jauh sekali mungkin Ulik Cocon punya masalah luka Cocon punya luka setelah Cocon sudah jadi sekarang banyak yang sudah kenal dan segala macam tadi Cocon bilang jauh dari keluarga akhirnya dibawa naungannya kakak Epo untuk Cocon punya keluarga untuk sekarang lihatnya bagaimana? untuk sapu keluarga dong senang juga dong bangga macam dong sudah puji Tuhan saya sudah dapat larang untuk berkarya berkarya kayak gitu karena dulu Bapak dong menyanyi dong mungkin dong kurang beruntung karena yang saya pikir tuh hanya karena apa media saja oh iya media digital platform jadi kurang di situ kurang 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 banyak yang kurang banyak yang tahu karena waktu itu di jaman kan belum ada YouTube kayak gitu jadi dong kurang percaya waktu itu kurang yakin apalagi tunggu lagi lagu-lagu hiphop kan punya lagu yang baik baik sedikit kak misalnya kayak gitu dan puji Tuhan dong mulai senang karena apa yang dong lihat sekarang ini saya sudah dapat larang maksudnya saya senang sekali dong mulai support lagi wis mantap tingkatkan terus tingkatkan dong mulai tambah semangat lagi benar sih cocon bilang masalah media bagaimana untuk membranding mereka yang dulu masih pakai CD dan segala macam memang butuh biaya sekali kalau sekarang kan serba instan tapi bagaimana yang tergabung dalam naungannya kekepo memanage itu sebaik mungkin ketika membranding kalian lagi sudah bisa dilirik juga begitu jadi harapan cocon untuk perkembangan musik kanak-kanak rap di Papua seperti apa tadi kan cocon bilang kalau sempat menyanyi rap orang tua bilang ah kan menyanyi barang apa tapi kalau kita lihat perkembangan kita sudah hidup di zaman urban perkembangan itu sudah berubah dan memang nyata kalau hiphop yang memperkenalkan Papua ke luar memang benar sekali kita bisa lihat lagi dari luar saja mereka bisa lirik bahwa lagu timur booming nya dengan lagu kayak gitu booming dengan lagu hiphop lagu rap yang orang tua dulu bilang lagu bicara-bicara lagu tidak pernah ada tapi karena ada R&B jadi itu bisa menyanyi agak lebih enak lagi dan software rapat karena media nih so ada karena platform so ada kita kami jangan patah semangat atau jangan ragu untuk selalu berkarya dan mudah-mudahan mudah-mudahan kita bisa bangun satu otak untuk kita bangun industri musik disini lewat hiphop ini saya lebih bilang ke hiphop karena saya memang lebih bilang ke rap karena saya memang dari ini iya besarnya dari dari dunia red dunia red jadi harapannya cocok bagaimana semangat semangat terus terkhusus untuk Papua atau kota Jaipura nih Papua Papua paling tidak dari Jaipura dulu lah ikon kota dari sini ikonnya harus dari Jaipura untuk menjadi kota Repar harus dari Jaipura jadi Jaipura berarti kalau seandainya Tuhan sayang Jaipura menjadi kota Repar yang perlu dibatasi adalah attitude ya harus lebih baik ya eh tunggu semua full skill ada cuma masalah attitude saja perbaiki jaga attitude jangan sampai hambur aduk iya iya memang yang cocok sejauh ini memang masih kurang ya iya saya kurang banyak skill juga untuk cocok sendiri memang kurang juga kurang saya masih belum memenuhi syarat attitude tadi juga tapi kalau bilang attitude kan berarti kembali kebicaraan masalah perperbadian emosional segala macam kalau cocok sendiri kalau manggung di atas panggung sempat gugup kah tidak atau memang gugup juga lihat penonton banyak mungkin siapa saja penyanyi siapa saja kalau sebelum manggung pasti saya gugup di bawah panggung pasti gugup dan di atas panggung juga begitu setiap manggung biar sumanggung seribu kali juga tetap ada rasa gugup dari bawah bagaimana supaya kita kontrol emosi mungkin bisa bicara dengan tembok lagi dong pasti bisa 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 nanti kalau itu cocon bawa pohon kelapa saja kalau tidak bawa pohon kelapa kalau tidak bawa pohon kelapa jadi selesainya gini kita ada di lapangan yang besar sekali itu kan semua banyak stand banyak tenda kan tidak mungkin mau bicara ke speaker tidak mungkin jadi kok pegang saja begini saya akan bagaimana terang gugup dong berdiri depan banyak penonton banyak manusia dan dong terlihat dari yang saya bilang tadi seribu orang eh seribu kali naik juga pasti gugup karena di setiap waktu kan ada momen-momen tertentu dari apa yang nanti tog mau bicarakan dan apa yang eh tog mau buat situasinya kembali seperti waktu itu yang tog su naik sebelum-sebelumnya seperti bagaimana nanti dia punya upload fearnya bagaimana momennya bagaimana cuman kalau dong su buat teriak terus dong su udah sarasa dong su masuk su fokus ke sapu cara bernyanyi sapu musik ini jadi saya rasa gampang untuk ngasih dong semua angkat tangan untuk hands up atau bisa kuasai panggung dengan baik itu semua kembali dari penonton tapi kalau penonton diam saja terapa-apa sudah pede aja saya gila gila aja gila sendiri intinya eh saya jangan kelihatan bingung di atas panggung jangan gitu kalau untuk manggung sendiri contohnya sudah berapa kali manggung dan itu dimana saja selain DJ Pur kalau DJ Pur mulai saya masuk di Rumfarador baru saya rasakan panggung itu seperti apa mulai rasa panggung banyak tuh dari Rumfarador dan kalau saya waktu di kalau di Jayapura ya hitung-hitung sudah kurang lebih 15 kali atau 10 kali karena saya kan awal saya baru awal kalau untuk fans sendiri sejauhnya sudah di luar kota kalau di luar sabar nyanyi di biak dan di menu kuari jadi jadi kalau buat saya untuk cocon semoga tetap berkarya menjadi lebih baik harapannya tadi apa kota Jayapura bisa menjadi kota yang lebih baik dalam dunia musik dan rap jadi memang itu harapan ya harapannya harapan besar juga terakhir mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman atau adek-ade yang mungkin berkarya betul dan saya mau sampaikan juga yang punya talenta bernyanyi jangan simpan akan karena kalau mau bilang pekerjaan mungkin kalau ku tidak beruntung untuk dapat pekerjaan lain saya rasa lewat menyanyi ku bisa hidup jadi berani buka diri untuk ku gabung cari tempat untuk ku bisa bernaung ya karena memang kalau untuk bernyanyi kita harus punya naungan tersendiri yang bisa memanajemen kita juga dan sejauh ini kan docon sudah bernaung di bawah naungannya kakak Epo oke terima kasih sampai selamanya amin benar sekali memang harus berkarya untuk selama-lamanya sampai orang bilang tuh cari ilmu tuh dari buka mata sampai tutup mata begitu pun dengan berkarya oke pasti jadi tetap untuk berkarya semoga karya-karyanya luar biasa saya tunggu albumnya siap oke terima kasih lagi ya cocon siap terima kasih juga guys terima kasih terima kasih